Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka kasus jugaan korupsi sistem proteksi TKI di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus ini sempat menyeret nama Muhammad Iskandar, yang merupakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012 yang saat itu menyetujui proyek yang dimaksud. Pemanggilan para tersangka dilakukan pasca penerima laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara atau LHPPKN. Dari Badan Pemeriksa Keuangan, ada pun dugaan kerugian keuangan negara yakni sekitar 17,6 miliar rupiah. KPK langsung menahan dua tersangka yang merupakan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenakar periode 2011 hingga 2015. Berinisial RUIND, ASN Kemenakar, Pejabat Membuat Komitmen Pengadaan Sistem Proteksi TKI tahun anggaran 2012. Keduanya langsung ditahan penyidik masing-masing 20 hari terhitung sejak 25 Januari sampai dengan 13 Februari mendatang di rutan KPK. Sedangkan untuk KRN dari pihak swasta belum dilakukan penahanan. Terima kasih. Keduanya langsung ditahan penyidik masing-masing selama 20 hari pertama terhitung. tanggal 25 Januari sampai dengan 13 Februari 2024 di rutan KPK. Ini untuk yang RU dan IND. Sedangkan untuk KRN, hari ini belum kami lakukan pemanggilan dan kami mengingatkan kepada yang bersahakan untuk kooperatif dan hadir pada penjatualan pemanggilan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.